Ya oke teman-teman balik lagi sama Bang Wizzy dan yap kali ini Bang Wizzy akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Oke easter egg suatu game di sebuah anime Emangnya ada bang? Oh tentu aja ada dong Apalagi ini adalah game yang kita kenal yaitu Honkai Star Rail Dan ternyata easter egg ini ada di anime yang cukup terkenal loh di musim ini So seperti apa untuk easter eggnya? Yuk simak video ini baik-baik Top up murah, aman dan terpercaya? Mabarin solusinya Nih Bang Wizzy kasih tau caranya Kalian klik game yang ingin di top up, masukkan UED kalian, pilih server, pilih nominal, pilih juga pembayaran yang kalian inginkan Dan jangan lupa masukkan kode promoku ya, biar kalian dapet potongan harga Lalu klik order now, tunggu sebentar dan top up kalian langsung masuk Begitu juga dengan Genshin, lakukan hal yang sama seperti tadi, satset satset Jangan lupa masukkan kode promo, order now, dan top up kalian langsung masuk Nah nama anime yang memasukkan easter egg Honkai Star itu adalah Shangri La Frontier Dengan episode terbarunya, yaitu episode 10 teman-teman Nah disini tuh kalian harus perhatikan baik-baik menit sampai detiknya Karena kemungkinan kalian pun tidak akan ngesoal ini teman-teman Nah Bang Wizzy menemukan easter egg ini di menit 11 episode terbarunya, yaitu episode 10 Jadi buat teman-teman yang belum nonton, ya sorry-sorry aja ya, kalian cepet-cepet nonton deh Nah disini ketika ada seorang wanita ini ya guys ya, atau si heroine-nya ini lagi berbicara dengan pemilik toko game Di belakangnya itu ada easter egg Honkai Staril Yang kita tau ini adalah wallpapernya Honkai Staril ketika awal-awal pengen rilis teman-teman Dan disini dituliskan, kalau kalian baca Oke kita akan zoom lagi, ini ada tulisan PC ya PC4, atau PS4 ini ya Bang Wizzy gak tau juga ini soalnya kecil banget tulisannya Nah untuk game HSR ini ternyata berbentuk kaset teman-teman Wow sangat luar biasa ya Ini unik banget sih Oke yang kita tau kan yang dipake wallpapernya ini merupakan wallpaper ketika HSR ini pengen launching ya Nih Bang Wizzy punya nih wallpapernya Yang dimana HSR ini awal-awal rilis tuh seperti ini guys ya Ada beberapa anggota Astral Express Lalu disini ada Mark 7 dan ada si Stele teman-teman Bahkan disini ada Weltyang dengan posenya yang sama ya Melayang-layang nih, kamu bisa liat ya Poster Weltyangnya aja sama Melayang juga, ini Himeko juga ya Wah ini mirip banget ya Untuk posternya atau easter eggnya Jangan-jangan ini Sangrilla Fountain ini episode 10 dibuat Ketika HSR ini pengen rilis gitu loh Ya mungkin aja gitu kan ya Jadi masih sempet buat masukin HSR ini ke anime Sangrilla Wah keren sih So, Sangrilla ini atau disingkat SLF ini merupakan anime yang cukup populer guys untuk saat ini Karena temanya itu adalah gaming ya Atau nge-game ya Kalian masuk ke dalam dunia game Jadi kayak Sword Art Online gitu Cuman ya ini dia mainnya VR dan bisa lockout gitu loh guys Nah di SLF ini, level itu tidak terlalu berpengaruh guys ya Karena memang yang dibutuhkan di SLF ini adalah skill para playernya Dan tentu aja banyak sekali hin-hin yang ada disini Terutama Hidden Quest maupun Unique NPC pun ada gitu loh guys So, buat kalian yang suka banget dengan genre fantasy Terus action, udah gitu ada unsur gamenya Mungkin anime ini cocok buat kalian ya Nah untuk SLF ini mempunyai sekitar 25 episode temen-temen ya Jadi wow sangat panjang sekali episode-nya Dan ini merupakan anime musim sekarang ya Dan dirilis pada tanggal 1 Oktober Kemungkinan produksinya itu ya awal-awal tahun mungkin ya Atau mungkin di tahun 2022 untuk produksinya Bang Wizzy juga kurang tau sih Yang jelas ini gila banget sih Kalau misalkan ada easter egg Honkai Style Sebenernya nggak cuma Honkai Style aja temen-temen Untuk game-game yang lainnya pun masih ada Nah nih Bang Wizzy nemuin tentang Elden Ring ya Disini ada tulisan Ringnya juga Disini ada tulisan Elden Dan ini adalah lambang Elden Ringnya Jadi memang Elden Ring ini juga masuk gitu kan Dan banyak sekali game-game yang lainnya nih temen-temen Cuman ya samar-samar gitu Nggak terlalu jelas untuk tulisannya So mungkin temen-temen menemukan lagi easter egg yang ada di anime tersebut Coba nanti komen ya Atau mungkin kalian yang matanya jeli gitu kan Nemuin yang unik-unik juga di anime ini Coba nanti kalian komen juga ya Kita akan tunggu guys Next bakalan masukin easter egg apa lagi Apakah nanti ada Genshin Impact yang masuk? Kita lihat aja ya Atau mungkin ada Zenless Zone Zero? Ya kita lihat aja nanti temen-temen So itu aja temen-temen untuk pembahasanku kali ini Buat kalian selamat beraktifitas Dan jangan lupa ngopi hari ini Bye bye